Intro Edukasi dan promosi kesehatan saat ini memegang peran penting dalam penanganan COVID-19. Selama masa pandemi, pemerintah telah menginstrusikan seluruh warga untuk wajib menerapkan 3M, yaitu wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Dengan edukasi dan promosi kesehatan yang baik, diharapkan tingkat penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan COVID-19 Komunik Tabanan, Bududian Setiawan menjelaskan, di Tabanan edukasi protokol kesehatan ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari imbauan bupani Tabanan dengan 3 bahasa sekaligus, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bali, yang diputar di sejumlah ruang publik dan tempat wisata. Pembinaan diselebihkan dalam setiap pelaksanaan sidak prokes yang rutin dilaksanakan sargas terkait, melibatkan unsur TNI, Polri, dan tim dari Dinas Kesehatan Tabanan, yang hampir setiap harinya melakukan edukasi ke masyarakat, sembari melakukan tracing kontak erat jika ada pasien terkonfirmasi positif baru. Mengedukasi masyarakat selama ini memang bukan sesuatu yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tantangan di lapangan seperti berhadapan dengan sikap penolakan atau keras kepala sebagian masyarakat. Dalam mengedukasi masyarakat juga dibutuhkan secara sederhana yang bisa dengan mudah dipahami masyarakat. Namun dengan bersama disiplin dan pelaksanaan protokol kesehatan, hasilnya pun dapat dirasakan. Angka penambahan kasus secara bertahap mengalami penurunan, Seperti data yang dilansir Satuan Tugas Satgas COVID-19 Tabanan per 7 Oktober 2020, hanya ada 5 kasus tambahan baru, dan salah satunya dokter asal kecamatan Tabanan. Saat ini dominan warga yang terpapar COVID baru diketahui ketika berobat lantaran sakit yang diderita ataupun dari hasil uji swab yang dilakukan secara mandiri dari perusahaan tempat yang bekerja. Hal mengembirakan lainnya dari data yang dililis kali ini, yakni jumlah pasien yang dinyadakan telah sembuh juga kembali meningkat. Ada sebanyak 9 orang telah dinyadakan sembuh, usai menjalani masa karantina, baik mandiri maupun di rumah sakit rujukan, ataupun penginapan yang disetiakan. Meski banyak yang sembuh, masyarakat lain juga jangan langsung menganggap remeh virus ini, dan tetap menjalankan instruksi pemerintah. Tetapi ingat pesan ibu, mari menjadi agen ubah laku, dengan lokan 3M, yakni wajib pakai masker, wajib cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan wajib jaga jarak. Harapannya Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Bus Bawad di Balipos melaporkan.